Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah ya Kita masih bisa dipertemukan di channel ini Dan terima kasih bagi yang sudah mendukung channel ini Saya doakan semoga kalian sehat selalu ya Dan selalu dimudahkan rezekinya Dan disampaikan Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial Cara menghubungkan VVN dengan benar ya Agar warnetnya itu 100% Jadi IP kita aman Lokasi kita aman Tidak akan kedetek oleh pihak Youtube Saat kita mengepus jam tayang Kita langsung saja ya Kita konekkan dulu ke VVN Sebaiknya kalian mempunyai VVN mana ya Oke saya akan koneksikan ke New York saja Sudah koneksi ya Dan kita langsung ke pengaturan Ingat ini pengaturannya Dan usahakan bahasa Inggris ya Settingannya jangan bahasa Inggris ya Karena di warnet itu mintanya bahasa Inggris Dan kita langsung ke Additional setting Dan untuk data timenya Di team joinnya kita ganti ke New York Setelah masuk ke New York Kita kembali Dan kita ke author wireless connection Kalian cari ya VVN Nah disini Agar VVNnya tidak terputus ya Saat kita ngepus jam tayang Kita aktifkan saja yang ini Dan yang kedua juga kita aktifkan Karena jika terputus ya Sudah tidak heran VVN suka keluar sendiri Maka nanti koneksi akan terputus Koneksi internet ya Jadi kita harus aktifkan dulu VVN lagi Makanya Ini agar menjaga tidak bocurnya IP ya Bahaya Oke kita langsung saja Kalian download ya Kiwi Browser Ini dia aplikasinya Nanti saya catupkan di link deskripsi Kelebihan Kiwi Browser ini Kita bisa pasang aktensi ya Aktensi Seperti yang ada di Google Chrome Di PC ya Ini sama saja alternatifnya Chrome Karena terhubung ya Saya juga pakai default Untuk browsernya pakai Kiwi Browser Oke Saya anggap kalian sudah download ya Kita buka Dan disini kita cek warnetnya Kalian ketikan saja warnet Dan ini sudah 100% ya Kita refresh lagi coba Ini 100% Sudah aman ya Proxy sudah hijau Lokasi sudah hijau ya Oke coba kita scroll ke bawah Untuk lokasi ini Oke sudah penyuyok Amerika Serikat ya Dan untuk timenya juga Oke kalian ke titik 3 ini ya Klik Di pojok kanan Kita akan pakai trick Agar Kalian mendapatkan 100% Seperti saya ini ya Kalian Pasang aktensi Nah ini sudah saya pasang aktensi Yang dua ini Kalian ingat saja WebRTC Control Sama WebRTC Leap Free Fan Ini dua-duanya Harus kalian Pasang ya aktensinya disini Untuk menjalankannya Kalian tinggal klik saja Seperti ini Dan kalian jalankan lagi Seperti ini ya Dan otomatis Langsung Bisa Oke kita langsung Cek ke My Location Ketikannya My Location Dan sudah Tidak terdeteksi ya Di Indonesia Sudah pindah ke negara yang lain Ini Romania IP nya sama 7781 Ujungnya 86 Seperti yang ada di War Knight 86 ya 7781 Jika sudah seperti ini Tentunya kita sudah Ternyata WebRTC nya Tadi sudah saya pencet ya Ke pencet Jadinya dia mati lagi Ini dia Kalau kalian tidak pasang aktensi Maka seperti ini Makanya kita harus Klik lagi ya Ini dia WebRTC nya Dan kita refresh Dan langsung 100% Jika sudah seperti ini Kita makanya siap Untuk Ngupus jam tayang Tanpa ragu Sebenarnya untuk Sepam tidak Sepamnya itu tergantung ya Karena Nyatanya Sub per sub juga Yang Original ya Yang original Orang lain Melihat channel kita Menonton video kita Itu kadang-kadang Di sepam Sudah tidak heran Apalagi aplikasi ya Jadi jangan panatik Dan jangan Tetap saja Kita harus terus berusaha Dan semangat ya Untuk mengajar jam tayang Apapun itu Yang kamu Kalian lakukan Tetap terus dilakukan ya Karena untuk saat ini Jam tayang itu susah Apalagi Sekarang ADS Sudah Ini ya Sudah di Berikan oleh Youtube Buat channel-channel Yang belum monetisasi Tentunya itu menghalangi Kinerja Untuk mencari jam tayang ya Saya susah banget jam tayang Oke Langsung saja ke aplikasinya ya Ini adalah Multi View Browser Ini adalah aplikasinya ya Penambah jam tayang Andalan saya Karena disini Kita bisa Pakai trick ya Agar traffic Youtube channel kita Itu bagus Oke langkah pertama Kalian Kiri ini ya Yang kalian pilih Tab berapa Kalau saya tab 6 ya Dan nanti akan seperti yang tab 3 ini Karena yang lain sudah saya isi ya Caranya kalau yang login Dengan akun email yang berbeda ya Jangan akun email Youtube utama kalian Oke paham Dan disini kita Kita ketikan manual ya Di Google ini Dengan cara Ada tanda place di bawah ini Nah kita pilih nomor 3 ya Otomatis akan diperbesar Nah setelah ini kita Cari dulu Youtube ya Triknya seperti ini kawan-kawan Nah ini adalah channel saya ya Kalian bisa putar dengan berbeda-beda video Saran saya berbeda-beda video ya Jangan satu video saja Kita putar di flylist seperti ini ya Ini saya contohkan yang 2 disini Dan untuk ketat Yang tadi ya 6 Kita klik lagi Tanda place-nya Dan kita pilih yang 3 lagi Otomatis akan semula ya Seperti ini Dan Jika sudah seperti ini Kita siap-siap untuk push Jam tayang ya Kita klik Titik 3 di pojok kanan atas ini Dan kalian bisa pilih ya disini Untuk private mode Jika kalian pakai private mode Saya sarankan pakai VPN ya Dan jika untuk login ini Bisa subscribe Dan bisa komen dan like juga ya Tentunya lebih bagus ya Saya sarankan gak usah pakai VPN Untuk memulai semuanya ini Kita tinggal klik Ya Memainkan di email grieflencement ini Nanti semuanya akan berputar Namun semuanya tidak akan bersuara ya Kita cuma memilih salah satu saja yang kita suarakan Karena jika semuanya di Nyalakan suaranya akan Bergantian ya Putarnya Nanya satu saja Saya contohkan nomor Ini ya Yang sound background Nomor 2 Ini sudah berputar Sekarang saya pakai handspray ya Kalian gak bakal dengar Mungkin hanya Externalnya saja Dan ini sudah berputar semua ya Tergantung jaringan juga Nah jika masih lambat Boleh kita mainkan lagi ya Disini Mencet lagi Agar merefresh ya Nah jika seperti ini kawan Kita tinggal Pilih saja Sebagai kebutuhan ya Jadi kalian ingin hanya Mengejar viewer saja Kalian boleh klik lagi di Pojok kiri atas ini Nah disini Ada add block ya Dan kalian hidupkan Seperti saya ini ya Jika kalian pilih 6 tabs Kalian hidupkan 6-6 nya Dan untuk auto reloadnya Auto flynya Kalian boleh disini atur ya Satu menit Atau tiga menit Sesuai kebutuhan kalian ya Ini untuk mengejar viewer saja ya Tentunya jam tayang juga masuk Jadi kita tinggal oke Dan kita Pilih lagi yang Di ini nih Di atasnya ada nih Reload ya Di finger multi view Browsernya nih Tinggal kita klik Seperti ini Otomatis Dia akan reload Setelah 1 menit Tergantung Waktu yang kalian tentukan Seperti itu ya Dan jika ada kendala Swipe yang tadi saya ini ya Kalian mainkan Yang imagery filmen ini Yang nomor 2 ini ya Kalian hidupkan Atau kalian matikan ya Dan untuk reloadnya juga Boleh kalian hidupkan Dan matikan Karena sinyalnya juga Berpengaruh sekali ya Karena 6-6 nya ini Berputar Dengan berbeda-beda video saya Enak sekali ini ya Tinggal kita Tinggal tidur juga bisa Apalagi jika kalian banyak HP Androidnya Boleh kalian buka Di beberapa Android ya Oke hanya segitu saja Semoga ini bermanfaat Jangan lupa ya Di like Share juga Jika ada salah-salah kata Boleh kalian kasih masukannya Di link komentar Oke Sampai jumpa kembali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa kembali 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 Sampai jumpa kembali